Salam semuanya, silahkan kembali duduk. Dalam hadirat Tuhan, ibadah kedua luar biasa. Saya Tamara Giraldin, Tuhan Akota. Tadi di ibadah pertama, saya bawain kotbah deeper prayer. Tadi saya udah bilang sama jemaat di ibadah pertama, saya akan bawa ibadah ke dua, benar ya? Sekarang dua kan ya? Ibadah kedua, deeper faith, saya bilang gitu. Saya bilang sama jemaat yang pertama tadi, nanti kalau mau yang deeper faith, saya tunggu di GSJS Pakuan Mall, oke, jam 6. Nah sekarang saya mau bilang sama jemaat di sini. Tadi kan gak denger deeper prayer. Kalau mau denger, saya tunggu di GSJS Pakuan Mall, oke, jam 4. Tuh gitu, pengerahan masa saya pokoknya. Jadi tadi sekelumit aja ya, saya bawain deeper faith, deeper prayer itu adalah doa yang memiliki kedalaman. Kenapa hari ini saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu mesti punya kedalaman dalam berdoa, karena kalau kita bisa komunikasi sama Tuhan dengan kedalaman, seperti orang diving gitu. Bisa snorkeling, bisa diving. Kalau snorkeling, kita masih denger suara-suara ya. Tapi kalau diving, doa yang kayak diving, dia gak denger suara dunia. Dia gak denger tuh orang-orang bilang, hah masih berdoa juga, gak capek lu, kagak dijawab-jawab, kita gak denger. Itu yang bikin doa kita tuh akhirnya tidak terguncangkan. Kenapa penting buat orang percaya seperti saya, dan juga saudara hari-hari ini punya kualitas doa yang berkuasa, karena itu juga yang bikin kita kalau jalan, kita juga punya iman yang juga punya kedalaman. Hari ini tuh kita mesti punya iman yang dalam. Iman itu memang kalau di Alkitabku itu dibilangin ya, adalah bukti dari yang gak kita lihat, dan juga dasar buat kita untuk berharap. Tapi kalau bahasa sehari-harinya, yang namanya iman, itu artinya nyender sama Tuhan. Nyender sama Tuhan tuh jalan sama Tuhan. Untuk seseorang akhirnya bisa punya iman, bisa sungguh-sungguh nyender sama Tuhan, yang percaya dia harus punya kerendahan hati. Jadi kalau ibarat kata kotbah itu kayak proposal saudara-saudaraku ya, supaya pada gak ketiduran, itu harus ada latar belakang. Nanti baru kita masuk ke isi dari proposal itu si kotbah, ada misi cara mencapai. Dan di bagian akhir kalau proposal ada apa bapak-bapak, ibu-ibu? Budget, betul. Ada bayar, bayar harga namanya. Jadi proposal kotbah itu kayak gitu. Ada latar belakang, sehingga kita punya motif. Oh iya ya, pengen ya punya iman yang dalam. Abis itu masuk, gimana ya cara punya iman yang dalam. Abis itu kan harganya dibayar nanti, ya kan? Kita kalau mau masuk WC aja tuh, kalau di rest area ada harganya. Segala sesuatu di dunia ini, kalau kita bilang pengen ini, pengen itu, semua ada harganya. Pengen suami yang mengasihi, pengen punya anak yang dengar-dengaran, pengen punya kehidupan yang baik, ada harganya. Berapa? Tanya dan bayar. Ada ini kita belajar, sama saya juga lagi belajar, bagaimana sih punya iman yang memiliki kedalaman. Diambilnya dari ayat ini saudara ya, diambilnya dari 1 Yakobus, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan ya, kita mesti terima firman Tuhan itu dengan segala kerendahan hati, bahwa Alkitab sudah tidak bisa dikembangkan, Alkitab sudah tidak bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, Alkitab sudah tidak bisa diperbaiki. Kita terima dengan kerendahan hati, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sifatnya ya dan amin. Nah coba saudara, ini ya dan aminnya gimana coba, kalau enggak dengan kerendahan hati. Saudara, mas saya hari ini disuruh gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau orang dunia pasti akan bilang, hah, you kidding me? Seriously? Kita jatuh ke dalam ujian dan pencobaan, ini kan berarti kita lagi ada dalam tragedi dan permasalahan, tapi dimintanya apa? Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, ini kalau enggak punya kedalaman iman, Alkitab jadinya kelihatan firman Tuhan itu ada yang enggak beres. Ini yang dibilang, untuk bisa melakukan menjadi pelaku, dari ayat ini saudara, mas saya hari ini itu mesti punya hikmat. Hikmat itu pakai kacamatanya Tuhan. Nah hari ini kalau kita mau bicara soal iman yang dalam, itu saudara, mas saya harus punya hikmat. Nah hikmat itu bahasa praktisnya ini saudara, selalu bisa melihat hal baik bahkan di sebuah tragedi. Makanya orang-orang selalu bilang, udah ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya aja, ya kan ya? Nah ini yang dibilang anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Walaupun kita masuk ke dalam ujian dan pencobaan, selama saya sama saudara pakai kacamatanya Tuhan, kita akan tetap melihat ada yang baik bahkan di sebuah tragedi sekalipun. Nah Yaakobus itu udah bilang begini, sebenarnya iman itu bicara apa sih? Hari ini saya sama saudara tuh gak bisa punya iman yang dalam, boro-boro dalam, punya iman aja nyandir sama Tuhan. Jadi sesuatu yang berat. Kalau kita gak ngerti definisinya. Definisi iman itu apa sih sebenarnya? Nah ini dasarnya saudara ya, kalau slide selanjutnya, kita ngerti dulu. Foundation. Ini bukan alas bedak ya Bu. Bukan. Ini dasarnya dulu. Dasarnya apa? Mau punya iman yang dalam, kita juga mesti ngerti definisinya apa sih? Artinya iman itu apa sih? Tadi saya udah bilang artinya iman itu nyender sama Tuhan. Itu kalau ibarat kata kita nyender sama sosok yang sangat bisa kita percaya. Misalnya nih ya, suami aja. Oh kita percaya banget sama suami. Pasti saudara sama saya sebagai istri gak banyak nanya, gak banyak omong. Ikut aja jalan, dia mau ke kiri, mau ke kanan, nanti dia belok, dia u-turn. Ikut aja, saking percayanya. Sama, kalau sungguh-sungguh hari ini itu kita benar-benar nyender sama Tuhan, Tuhan tuh mau ajak kita kemana, saudara sama saya pasti diem, gak banyak nanya. Benar nih Tuhan, serius? Oh iya? Ya ampun, kesini Tuhan. Lama amat, kita gak banyak nanya. Hari ini kita bisa cek, kita benar-benar nyender sama Tuhan atau enggak. Yang namanya iman, itu dia percaya betul, dia percaya bahwa apa? Dia percaya sama karakternya Tuhan. Ini slide selanjutnya. Bahwa dia Tuhan, Tuhan hanya punya karakter, sifat, segala profil kebaikan, hanya itu yang Tuhan punya, dia Tuhan. Bahkan waktu itu milik dia, dan waktu yang paling baik adalah waktunya Tuhan. Percaya itu dulu. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah gini, kalau kita berdoa, kalau kita jalan, kalau kita hidup, dan kita bilang waktu Tuhan yang paling baik. Saya suka nanya sama diri saya sendiri, kapan waktunya Tuhan yang gak baik? Kan dia Tuhan. Jadi kalau saya nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus saya bilang gini, kapan waktu Tuhan gak baik? Tuhan selalu waktunya baik. Jadi kalau saya mau sesuatu terjadi, seturut dengan waktunya Tuhan, saya yang mengusahakan diri saya jadi baik. Doa, siapa pengusahanya? Ya si pendoa. Karena doa itu matching dengan waktunya Tuhan yang selalu baik. Percaya pada karakternya Tuhan, percaya pada profilnya Tuhan, percaya pada sifatnya Tuhan. Tuhan hanya punya segala sesuatu yang baik. Maka apapun yang kita alami hari ini, segala sesuatunya sudah pasti akan mendatangkan hal baik. Itu yang pertama. Dan juga percaya pada janji-janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu gak kayak janjinya kita kan saudara. Kalau kita janji, kadang kita bisa ingkar, kadang kita bisa pura-pura lupa. Tuhan, dia gak bisa lebih kaya, dia gak bisa lebih makmur. Hanya karena dia menunda. Tuhan gak pernah menunda segala sesuatu. Dia rindu untuk memberkati saya sama saudara hari ini. Tuhan gak jadi lebih kaya ketika apa? Ketika rasanya berkat kita hari ini dipirit-pirit ngasihnya. Kita pengusahanya percaya pada janji Tuhan. Tapi janji, janjinya Tuhan itu sepakat juga dengan perintah saudara. Hari ini jangan cuma percaya janji-janji Tuhan, tapi juga pegang perintahnya Tuhan. Saudara kalau misalnya saudara pergi ke showroom mobil gitu. Ini juga bukan endorse. Beli Innova berhadiah AC. Bukan endorse ya pak, bukan endorse. Beli Innova berhadiah AC. Saudara bisa pergi ke showroom, terus saudara bilang kaya gini, mana AC-nya? Ih, beli dulu dong Innova-nya. Saudara hari ini juga gitu, janjinya udah gak usah diingat-ingat. Tapi ketika saudara sama saya hari ini, tegak lurus sama apa perintahnya Tuhan, hukumnya Tuhan, segala janji itu akan datang dengan rasanya. Hukumnya Tuhan apa sih? Saling mengasihi. Hukumnya itu bukan kerja rodik, kerja romusa, bangun ini, bangun itu, cukup mengasihi sehingga kita dikenal jadi murid-muridnya. Hukum yang utama dan terutama, kasihi sesama, seperti Kristus mengasihi. Saudara hari ini sama saya, percaya sama janji Tuhan, saudara sama saya jejak, menghidupi apa yang kita yakini. Yang terakhir, kalau kita ngerti iman itu apa, iman itu juga artinya, juga mengakui ada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu, sepaket dengan kemahatauannya dia, dia sangat tahu dan sangat mengenal saya sama saudara. Dan apapun hari ini yang ditentukan sama Tuhan, itu memang kedaulatannya Tuhan. Itu janjinya, kita baca ya, Amsal 3 ayat 5-6, dibilang percayalah kepada Tuhan, dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab bilang di sini, kalau kita betul-betul mengakui dia dalam segala laku kita, jalan kita hari ini lurus. Berapa banyak hari kita, hari ini yang jalannya masih berkelok-kelok, saudara sama saya mau dilurusin, kita akuin Tuhan dalam segala hal. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, saya hari ini adalah orang yang mau mendorong kita semua untuk ngelepasin segala label-label yang hari ini dunia tempelin di kita. Saya orang yang dulu gak bisa mengakui bagaimana Tuhan, sehingga jalan saya gak lurus. Saya jadi orang yang kepaitan, saya jadi orang yang tawar hati. Dunia dulu pernah bilang, kalau perempuan tidak melahirkan itu namanya gafdol, gitu. Saya taruh di sini. Saya taruh, saya akui. Saya gak mengakui Tuhan dalam segala laku saya, tapi saya akui apa yang dunia bilang. Perempuan, kalau gak hamil, gak melahirkan, gak afdol. Saya akui itu, saya tempel di sini. Coba lihat, saudara. Saya jadi tawar dan kepaitan. Akhirnya apa? Keras hati. Pengerasan hati pada waktu itu. Nah, saudara, hari ini apapun label yang sedang dunia tempelkan, saudara harus merdeka. Yang diakui itu adalah akui lah Tuhan. Saya bilang kayak gini, coba kalau dulu saya udah matuhan ya. Perempuan gak hamil katanya, gak afdol. Nanti giliran hamil ditanya, sesar atau normal? Sesar. Oh, belum normal? Gak afdol. Melahirkannya, saya udah melahirkan normal. Oh iya, laki perempuan. Perempuan, laki belum? Oh gak afdol. Banyak banget gak afdolnya. Itu saudara, saya bersandar pada pengertian itu. Sehingga apa? Kepaitan. Akui Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu adalah pemahaman kita yang pertama, tentang nyender sama Tuhan. Yang kedua, ketika seseorang itu udah nyender sama Tuhan, kita bisa cek bagaimana pertumbuhan dia secara, dalam hal kerohaniannya dia. Yang namanya pertumbuhan saudara, itu bukan serta-merta tiba-tiba begitu orang punya iman, dia jalan, terus dia tumbuh. Yang namanya tanaman juga ada prosesnya. Maka pertumbuhan rohani itu adalah sebuah perjalanan sehari-hari. Kita baca di sini saudara ya. Kita baca di sini. Slice selanjutnya. Coba kita lihat. Pertama yang dilakukan oleh orang yang mau menumbuhkan rohaninya, dia menghadapi tantangan dengan sukacita. Saudara baca Yaakobu 1 ayat 2. Nanti saudara baca Yaakobu 1 ayat 2. Menghadapi tantangan, menghadapi tantangan dengan sukacita. Menghadapi tantangan dengan sukacita itu perlu hikmat yang dari Tuhan, bahwa setiap keadaan yang hari ini, diizinkan oleh Tuhan untuk ada di dalam diri kita. Keputusan kita kemarin itu adalah kenyataan kita hari ini. Saya gak ngerti kenyataan kita hari ini apa. Mungkin ada yang terang, ada yang hari ini lagi remang-remang, atau ada yang lagi gelap gulita. Percayalah saudara itu bukan dari Tuhan, tapi itu adalah keputusan dari kehendak bebas kita kemarin. Itu yang menentukan kenyataan kita hari ini. Saudara sama saya mau punya kenyataan yang terang, besok hari ini kita putusin yang baik. Dan kita ambil hari ini apapun itu, tragedi sekalipun, itu adalah kesempatan buat saya dan juga saudara, untuk apa? Untuk mempertajam rohani kita. Kemarin ada yang bilang gini, aduh gak habis pikir deh, saya itu ya di rumah ya, benar-benar deh, saya dibikin gemes aja terus. Masih apa? Ma ibu saya. Katanya gitu. Saudara, orang terdekat, itu Tuhan izinkan untuk apa? untuk mempertajam rohani saya dan juga saudara. Saudara pernah lihat gak, yang namanya pisau itu jadi tajam kalau di asah ya saudara. Ya kan? Gak ada tuh pisau yang tiba-tiba tajam aja sendiri. Pasti ada asahannya ya kan? Dan asahan tuh kalau pisau mau tajam, dia tuh di asah itu tiap hari, dan semakin sering dia semakin tajam. Ya kan saudara? Dan sekarang saya mau tanya, dimana pisau yang bisa tajam, setiap hari makin tajam, kalau pisaunya ada di sini, asahannya di Pakuon Mall. Tak ada saudara, pasti yang namanya asahan, semakin dekat, semakin baik, dan dia pasti bersenggolan. Hari ini apapun itu saudara, itu siapapun mereka yang hari ini ada di dalam hidup saudara, itu diperlukan untuk apa? Ketajaman rohani saya dan juga saudara. Maka kita bisa melihat mereka dengan penuh sukacita. Yang kedua, tantangan itu menimbulkan ketekunan, ada tahan uji, dan juga pengharapan diatur di Roma. Roma itu bilang seperti ini saudara ya. Jadi segala sesuatu yang kita hadapin hari ini, itu ada buahnya, ada ketekunan, saudara bertekun di situ, saudara jadi tahan uji. Dan itu membutuhkan kita baca sama-sama, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesempatan, kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Gak ada tuh orang yang lagi hura-hura, tiba-tiba dia tekun. Saya dulu kalau misalnya libur sekolah, wuduh galu-galan pasti saya. Jadi kadang orang-orang itu memang dia perlu masuk ke dalam satu ruang, di mana dia bisa merasakan diam, dan di situ dia tekun, saudara. Hari ini mengucap syukur, kalau Tuhan masih menempatkan kita dalam berbagai masalah ujian dan pencobaan, kenapa? Karena di situ nanti akan ada buahnya, dan itu ketekunan, saudara. Dan iman sekali lagi, dia bukan perjalanan, dia iman adalah perjalanan, dia bukan tujuan. 2 Petrus 1, ayat 5 sampai 8, ini kita baca sama-sama juga, sebelum nanti kita lihat ya hari ini, kita bisa cek sendiri, seberapa dalam kita punya iman. 2 Petrus 1, ayat 5, ayat 5, justru, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalahan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat, dan berhasil dalam pengenalanmu, da'akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara stepnya menuju ke Tuhan Yesus, itu memang dimulai dari apa? Dari sebuah kesengsaraan itu. Tuhan pun memulainya seperti itu. Dan Tuhan bertekun, dia setia, dan akhirnya memiliki segala-galanya, berkelimpahan dari Bapaknya di surga. Pola, skema kita itu sama dengan bagaimana pola dan skema cara kerja Tuhan Yesus. Saudara-saudara saya hari ini mau dibentuk untuk memiliki segala-galanya. Dan itu dimulai dengan apapun hari ini, baik yang enak maupun gak enak, itulah ujian imannya saudara. Jadi sekali lagi, iman itu perjalanan, dan bukan tujuan akhir saudara. Praktisnya gimana? Harus ada langkahnya. Nah langkah ini nih yang harus pertama. Orang kalau misalnya bilang mau punya iman saudara, itu harus ada langkah yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Segenap kekuatan kita sebagai manusia. Kalau hari ini saudara mau praktek ya, tapi saudara gak mau kasih langkah iman, itu kayak masukin koordinat, kayak mbak Google gitu ya, udah masukin koordinat, tapi saudara gak jalan, mbak Google-nya juga bingung. Jadi kagak nih gitu. Ya kan? Saudara kalau hari ini mau pergi kemana, saudara masukin di Google Map. Kalau saudara awali satu langkah, Google Map yang ngomong kan, go straight gitu kan, atau turn left gitu kan ya. Coba kalau saudara diem aja, udah masukin, enter, dia juga gak ngomong. Hari ini kalau saudara bilang, saya memang betul-betul mau punya jalan nyender sama Tuhan, saudara mesti tunjukin, saudara mesti step satu langkah. Semakin cepat kita jalan, mbak Google kan juga ikut panik kan, turn left in 200 meters. Tapi kalau saudara diem aja, dia juga diem aja. Jadi perlu langkah iman, take a small step, ambil satu langkah, tapi itu pasti saudara bisa denger suara Tuhan. Nah itu secara ya gimana? Yang pertama saudara, kalau di kisah para rasul 2 ayat 42, itu dengan persekutuan dengan saudara seiman. Saudara hari ini, mau jalan nyender sama Tuhan, pastikan saudara punya komunitas seiman. Saya gak cuma bilang seiman ya, tapi location-nya juga diatur. Saya dulu dengan saudara seiman juga, tapi location-nya di disco. Itu gak bisa saudara. Di kehidupan sebelumnya, saya bergaul dengan orang-orang yang seiman, tapi kami gak kejar hal yang sama. Saudara hari ini apa? Oma teman Arisan, iya semua Kristen bu, tapi bergunjing. Jadi ketika dibilang disini, ada persekutuan, saudara mau mulai dengan langkah iman, cari orang-orang yang bisa bergandengan tangan. Saudara seiman, yang juga satu tujuan. Ini kalau dulu saya, makanya saya bilang, kalau baca kitab itu, harus benar-benar sungguh-sungguh, langkah praktisnya. Dulu saya sama teman-teman seiman, yang saya bilang ke disco, saya mesti pastiin dulu seiman, supaya apa? Jumat berangkat, paling gak minggu pulang dulu gereja. Kalau gak seiman, mereka bablas lagi sampai rabu. Bisa begitu saudara. Persekutuan dengan orang seiman, itu langkah awal, kita bisa nyenderi sama Tuhan. Saudara cari, persekutuan dengan orang seiman, yang sama-sama juga sehat. Dari situ kita bisa jalan, praktis, benar-benar nyenderi sama Tuhan. Yang kedua, mencintai firman. Saudara sama saya itu, mesti benar-benar mencintai Tuhan. Udah gak mungkin hari ini, kita bisa mengalahkan zaman, nautan, Tuhan dan juga Alkitab. Sudah banyak disini yang, baca Alkitab setiap hari. Siapa yang baca Alkitab, hampir tiap hari. Siapa yang tiap hari, dibacain Alkitab. Ini masih manja banget, manis manja. Siapa yang hampir tiap hari, dibacain Alkitab. Semualah. Kan kita kok ke gereja, kita dibacain sama Tuhan. Saudara hari ini, kalau saudara mau benar-benar ya, jalan sama Tuhan dengan iman yang tidak terguncangkan, saudara baca Alkitab deh. Ngerti gak ngerti, baca deh. Kenapa? Ini langkah praktis juga. Siapa yang disini bisa dengar suara Tuhan. Siapa yang punya Alkitab? Siapa yang pernah baca Alkitab? Sekali aja buka Alkitab. Iya kan? Punya Alkitab, pernah baca. Iya kan yang terserah lah. Mau tahun lalu kek, mau apa kek gitu. Sekarang saya semua saudara, mau angkat tangan ya, kalau saya bilang, siapa yang bisa dengar suara Tuhan angkat tangan? Angkat tangan saudara. Yang tadi bilang punya Alkitab, pernah buka? Angkat tangan. Karena itu saudara dengar suara Tuhan. Angkat tangan. Angkat tangan, kemudian beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara punya kemampuan untuk dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab itu suara Tuhan. Saudara baca Alkitab setiap hari, ngerti gak ngerti, baca, saudara bisa dengar suara Tuhan. Itu kayak gini saudara, ambil waktu ya, ambil waktu. Kayak kita dengerin suara Bapak kita gitu. Setiap hari, kalau saudara ambil waktu, ngobrol sama Bapaknya saudara, kadang saudara ngerti, kadang kagak, iya gak? Tapi setiap hari, kalau saudara dengerin suara Bapaknya saudara, saudara jadi kenal kan suara dia. Mau di perempatan jalan, banyak suara kenalpot, suara kelakson. Kalau Bapak saudara itu teriak dari sana, dengan bunyi sayup-sayup, dengan suara sayup-sayup, saudara kenal suaranya. Baca Alkitab itu bukan cuma soal ngerti, tapi juga melatih kesetiaan dan pendengaran akan suara Tuhan. Domba itu dikategorikan sebagai salah satu binatang paling bodoh di seluruh dunia. Dan saya sama saudara hari ini, kita tuh digambarin sebagai domba, bukan? Tapi domba, si binatang yang salah satu yang paling bodoh itu, adalah juga binatang yang di dunia ini diakui, punya kelebihan mendengar suara gembalanya sendiri. Domba, dia gak patuh sama gembala yang lain, dia hanya patuh hanya gembalanya sendiri. Bahkan dia gak denger gembala domba lain. Dan itu saya juga saudara. Nah caranya gimana? Latih pendengarannya dengan baca Alkitab, saudara. Kadang kita ngerti di hidupin nama Tuhan, kadang gak ngerti, tapi kalau saudara ambil waktu setiap hari, dua pasal aja setiap hari, saudara bisa kenal. Kalau saudara nanti besok ketemu sama orang, lu mesti dengerin gue ya, siapa tahu gue yang dipakai sama Tuhan, buat ngomong sama lu. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, dua pasal setiap hari, saudara bisa ngomong sama dia. Iya, tapi sayangnya bukan. Karena saudara sudah melatih pendengaran itu, setiap hari bersama dengan Alkitab. Satu-satunya buku di dunia ini, yang cara kerjanya dua arah. Dia bantu ketika saudara buka Alkitabnya. Berapa banyak yang mau baca Buka Alkitab habis ini? Ngerti gak ngerti baca ya? Ngerti gak ngerti baca? Saya aja masuk teologi. Saya orang yang pas masuk teologi. Kan saya mesti, akhirnya saya paksain aja dua pasal dari tahun 2014, sampai hari ini. Pertama kali saya selesai dengan kitab Ezra, saya bilang sama Tuhan, puji Tuhan, saya selesai Tuhan dengan kitab Ezra. Blas, aku gak ngerti apa-apa. Gak tahu Tuhan gak apa-apa. Nanti aja dihidupin sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan porsi. Hari ini saya bisa diberkati dengan satu tawarik. Kemarin aja kitab ulangan tiba-tiba memberkati saya. Yang sebelumnya, apalagi ini angka-angka semua. Gak ada saudara, ngerti gak ngerti, baca aja. Latih pendengaran kita sama gembala kita. Baru kita bisa punya, bagaimana iman kita tuh gak tergoncangkan. Yang terakhir itu adalah melayani dan juga mengasihi. Saudara hari ini kalau mau punya iman, saudara juga mesti tahu siapa yang saudara layani, siapa yang saudara kasihi. Ngelayanin itu kan, yang lain jangan dilayanin. Bahasa sehari-harinya, yang lain gak usah diladenin. Iya kan? Saudara hari ini, kalau saudara mau benar-benar punya imannya di Ramah Tuhan, yang lain jangan diladenin. Jangan kayak saya. Ngeladenin tuh harus 24 jam, satu hari, tujuh hari dalam seminggu. Itu pekerjaan full time, saudara. Melayani Tuhan, itu full time. Jangan kayak saya dulu, part timer. tobat, kumat, tobat, kumat, kumat, tobat. Gitu aja terus sampai Tuhan Yesus menyebut diawan-awan ke teman-teman saya. Gak bisa. Hari ini kalau saudara mas saya mau punya iman yang benar-benar tidak tergoncangkan, kita harus jadi full timer dalam melayani dan juga mengasihi Tuhan. Apalagi jangan jadi freelance, oke. Nunggu panggilan, giliran ke gereja, Natal, Tahun Baru. Jangan saudara, jangan pasca, gereja penuh, harus full time, full time. Yang lain jangan diladenin. Dan itu terjadinya di segala aspek kehidupan. Terutama juga di kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah, ya kan ya, udahlah, hentikan peperangan-peperangan dengan suami. Itu juga bikin pelayanan kita, ngeladenin kita juga gak full time, lho ma Tuhan. Begitu berantem, mama suami, keluarlah itu semua kata-kata kebun binatang. Jangan saudara, itu namanya kita ngeladenin yang satunya lagi. Kok kita besok berantem, kita mulailah berantem dengan berhikmat saudara. Karena itu adalah modal buat kita untuk apa? Punya iman jalan sama Tuhan. Saudara, gak usah pakai-pakai lagi kebun binatang. Kesian juga lagi mereka giliran berantem dipanggil duluan. Waktu pemberkata nikah, kagak ada yang diundang. Giliran berantem duluan. Jangan saudara ya, jangan. Ibu-ibu juga, lepas dari trauma masa lalu. Ibu-ibu yang dulu mungkin, apa namanya, masih di eranya saya, film catatan si Boy. Ada? Adalah, udah tua-tua kayak gini, ya kan? Generasi kolonial. Bu, bangkit ya bu, dari segala trauma-trauma masa lalu, yang dunia itu taruh di sini gitu. Kalau berantem, ya kan? Ibu-ibu jangan pikir, kalau kita berantem banting pintu, terus kita keluar, terus kita disusul. Kagak bu. Itu kan film. Terus ibu-ibu misalnya, berantem, keluarin, keluarin, mau keluar dari, gue mau naik taksi aja, keluarin, keluarin, stopin mobilnya. Giliran di stopin, marah lagi. Mobil stop, dicariin taksi, tersinggung lagi, maunya apa coba. Itu kan, lepas dari segala sesuatu, yang sifatnya ada. Akui, jangan akuin apa yang terjadi, di kehidupan sehari-hari. Alkitab itu sekarang, kalau dilihat, akui Tuhan dalam segala jalan, makanya dia akan meluruskanmu. Surah sama saya, jangan ngakuin, yang kecil-kecil itu, yang bikin kita sakit hari ini. Saya ngakuin tuh, skenario catatan si boy. Sehingga apa, ketika saya banting pintu, saya keluar, ih kok dia gak nyusulin, makin parah saya berantem. Dan saya makin gak ngeliat, bagaimana Tuhan itu bekerja, berjalan bersama dengan saya. Periksa saudara, di kehidupan kita yang kecil-kecil, sebenarnya yang kita sakitin itu, kita sendiri yang nyakitin diri kita. Bukan orang lain. Bebas saudara. Akui betul-betul hanya Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kita saudara. Melayani, dan juga mengasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara bilang, saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara juga tahu, siapa yang saudara ladinin. Ya saudara ya, saya mau tutup lagi dengan, kita bisa boleh minta tim worship ya. Hari ini saudara, percaya gak sih, kalau saudara saya itu udah, gak perlu apapun lagi ya, Tuhan itu udah pegang kendali hari ini gitu. Tadi kita nyanyi ya, saya seneng, ini mau saya ulangin lagi. Saya mau ulangin lagi. Lagu ini tuh tadi kita, waktu kita nyanyiin, kalau hari ini yang kita ingat, dari lagu yang kita nyanyiin itu, adalah hal-hal yang sifatnya itu materi, sifatnya yang kelihatan, yang fisik gitu ya. emang hari ini bisa kelihatan, Tuhan gak bekerja. Kita gak bisa jalan, yang ini ramah Tuhan. Tapi lagu tadi, kalau saudara ngerti, bahwa itu bicara jauh lebih dalam, dari apa yang hari ini, sedang saudara sama saya doakan. Saudara sama saya, jalan kemana-mana itu, bisa tertawakan hari depan. Lagunya tuh tadi. Yang tak mungkin bagiku, Semua mungkin bagimu, Hanya engkau lah jawaban, Yang tak pernah ku lihat, Dan tak pernah ku pikirkan, Itu yang kau sediakan bagiku. Yang Tuhan sediain itu apa sih? Saya tahu nih hari ini, yang mau kita doain ya. Dan itulah yang akhirnya menjadi dasar, bagaimana kita beriman. Waktu kita berdoa hari ini, mungkin saya ya, saya hari ini tuh sebenarnya, ini saya mau kesaksian, Saya hari ini tuh lagi di uber-uber tau gak, sama balai lelang coba, buat tempat dimana saya tinggal. Saudara pikir saya ngutang. Iya saya ngutang, tapi kenapa saya ngutang? Karena saya pasang badan, untuk seseorang yang saya tolong, tujuh tahun yang lalu. Ini mau masuk penjara nih saudara ya. Saya bilang gini, saya kurang berhikmat waktu itu, saya bilang gini, sosok jadi juru selamat, nolongin orang yang lagi diproses sama Tuhan. Saya gak mau dia masuk penjara, kasihan anaknya. Saya juga gak mau dia nanti masuk penjara. Dia lagi dalam pemuritan saya. Jadi saya pasang badan. Saya borokin rumah saya, untuk dia. Untuk dia cicil selama sepuluh tahun. Tujuh tahun dia berjalan baik-baik aja saudara. Sampai akhirnya tiba-tiba, mandek sekarang. Itu saya yang di uber-uber. Saya di uber-uber hari ini. Dan rumah itu kemarin, dalam perjalanan masuk ke Balai Lelang. Coba saudara ya, kalau saya gak mikir bahwa, hari ini, saya gak mikir, saya gak percaya bahwa, Tuhan tuh punya, hanya punya yang baik. Karakter, profil, janji, kedaulatan, itu pasti baik dan mendatangkan hal baik. Hari ini saya gak jalan loh ke Surabaya. Saya berhenti pelayanan mungkin. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan udah pelayanan nih. 14 tahun ini, Tuhan sudah proses saya gitu. Saya udah jadi orang yang lebih baik, daripada saya yang kemarin. Kok masih begini juga? Tapi kalau saya tahu, bahwa dia itu Allah. Dia hanya punya yang baik, Tuhan gak punya rancangan kecelakaan. Hari ini saya tahu, ini pasti datangin hal baik buat saya. Amin. Dan sudah tahu apa? Tuhan bilang kayak gini. Jadi sisanya itu ada. Sekian M. Terus saya bilang gini, Tuhan siapkan. Kata Tuhan, aku siapkan kan? Iya benar, siapin. Tahu gak dari apa saudara? Udah tinggal itulah uang hura-hura saya. Yang mau saya pakai gitu ya. Buat apa? Buat kesenangan saya dan keluarga. Tapi Tuhan bilang, selamatkan rumahnya. Kenapa? Karena di rumah itu, sudah jadi rumah doa, persekutuan doa yang Tuhan suruh saya buka tiga bulan terakhir. Ini bukan curhat ya, saya cuma mau kesaksian. Jadi ketika saya tahu, bahwa uang hura-hura itu aja milik Tuhan, saya selamatkan, saya kasih. Dan itu mendatangkan hal baik. Nah itu perlu kepercayaan dan kerendahan hati, bahwa Tuhan itu ikut kerja dalam setiap aspek kehidupan. Saya harus percaya gitu, bahwa Tuhan itu hanya punya karakter yang baik. Dia Tuhan. Dia hanya punya profil dan sifat yang baik. Dia Tuhan. Dan itu juga yang terjadi di sini saudara. Itu Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya. Lagu ini saudara, ini makin meneguhkan saya. Kenapa? Tuhan sediain apa yang gak saya pikir. Saya gak mikirin duit, saya gak mikirin baju, saya gak mikirin nilitan utang, saya mikirin keselamatan. Lagu itu tuh ngomongin ini, sebenarnya saya gak bisa selamat sendiri. Makanya Tuhan kasih dirinya dia. Nah kalau hari ini kita bisa nyanyi ini saudara, apapun yang hari ini sedang melilit saya, melilit saudara, percayalah Tuhan pegang kendali dan Tuhan tidak akan membiarkanmu sendiri.